Intro Nama saya Roro Ajeng Sekar Arum, saat ini saya bekerja sebagai digital strategist dan content writer Kompas TV. Saya juga merupakan Best Wajarum Angkatan 2011-2012. Awal bekerja itu di tahun 2012 sebagai penulis lepas di salah satu media mainstream. Kemudian di tahun 2013, saya memutuskan untuk membuat buku pertama saya sebelum saya lulus kuliah berjudul Tudung Venus. Dan dari situ saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi sosial media spesialis Jarum Beasiswa Ples. Ini adalah awal mula saya untuk bertemu dengan beragam profesional dari lintas bidang untuk membuat proyek-proyek kolaborasi dan tentunya menghasilkan minat saya pada bidang digital. Di tahun 2018, saya bergabung dengan Kompas TV dan menjadi digital strategist Kompas TV. Dan dari situ, saya juga bertemu dengan para pegiat UMKM dan menjadi mentor mereka maupun untuk kelas-kelas digital marketing. Supaya lebih banyak orang yang bisa mengetahui tentang bidang digital dan bisa berkembang. Tantangan bekerja di dunia digital tentunya harus bisa beradaptasi dengan perubahan. Saya membaginya dalam tiga poin, yang pertama harus bisa beradaptasi dengan lingkungan kita, kemudian yang kedua dengan siapa kita bekerja, dan yang ketiga dengan objek dari digital itu sendiri. Dan yang seperti kita tahu, digital itu terus berkembang dan akan selalu ada tren baru setiap harinya. Waktu awal bekerja, tentu saya merasa minder, nggak percaya diri ketika menyampaikan pendapat maupun inisiatif. Dan yang pasti saya itu takut FOMO atau ketinggalan tren. Saya membekali diri dengan soft skills design thinking. Keterampilan ini membuat saya lebih adaptif terhadap perubahan yang terjadi di bidang digital. Kemudian, design thinking membantu saya menemukan beragam ide-ide baru, solusi-solusi terkini yang bisa relevan dengan perubahan zaman. Dan tentu saja ketika saya tahu ide apa yang mau saya sampaikan, saya lebih percaya diri ketika harus presentasi maupun bekerja bersama klien. Dalam design thinking, kita itu menggabungkan soft skills, creativity, dan critical thinking. Di mana kita bisa jadi lebih peka terhadap perubahan, peka terhadap data, tren, kemudian menemukan solusi-solusi terbaik yang efektif digunakan. Dan tentunya memahami apa sih kebutuhan dari target audiens kita dalam bidang digital. Ketika kita meningkatkan kemampuan dan keterampilan diri, kita tentu bisa menjawab tantangan yang ada di depan. Karena kita telah yakin bahwa kita bisa dan orang lain akan mempercayai kemampuan kita.